Intro Terjobak siasat 10-E Penembak Jitu KKB Papua Tewas tertembak Sang sniper itu ditembak saat menembak Sampai saat ini Kelompok kriminal bersenjata Atau KKB di Papua Tak henti-hentinya melancarkan aksinya Pekal lalu mereka menembak mati Dua warga sipil Yang sehari-harinya bekerja sebagai Tukang ojek Tindakan tersebut merupakan balas dendam KKB Atas tewasnya Ali Tekegoya Salah satu komandan operasional Yang ditembak aparat keamanan Ali Tekegoya Ditembak saat hendak melakukan perlawanan Kepada 10-E Yang memerguknya sedang memata-matai pos 10-E Pasca peristiwa tersebut Kini beredar sebuah video Di media sosial Isinya tentang kehebatan sang sniper KKB Sniper tersebut merupakan Salah satu andalan KKB Yang begitu dibanggakan di padalaman Papua Tembakannya tak pernah meleset Karena faktor itulah Sniper itu selalu diterjunkan Bila KKB berhadapan dengan Teni Polri Rupanya kisah tentang sniper yang tak disebutkan identitasnya tersebut Memantik amarah Teni Polri Dan hanya dengan sebuah jebakan kecil Oknum sniper itu pun jatuh memeluk bumi Tindakan melumpuhkan sniper itu berawal dari sebuah kabar Bahwa di kawasan pedalaman Papua Digelar ritual bakar batu Acara tersebut dihadiri banyak orang Baik laki-laki maupun perempuan Termasuk anak-anak Atas kabar itulah Teni Polri terjun ke lokasi Targetnya adalah memantau keadaan agar tak terjadi hal-hal yang tak diinginkan Apalagi terbetik kabar Kalau sang sniper juga hadir pada momen tersebut Bak Gayung bersambut Itulah yang terjadi pada saat itu Ketika ritual bakar batu sedang berlangsung Tiba-tiba KKB mengibarkan bendera bintang kejora Di lokasi acara Fakta tersebut memberikan kemudahan kepada Teni Untuk mengambil tindakan Sebagaimana yang direncanakan Awalnya aparat pengawal kedaulatan NKRI itu Memantau aktivitas ritual tersebut Dari kejauhan Awalnya yang diincar adalah oknum sniper Yang selama ini menewaskan banyak warga sipil Termasuk prajurit Teni Polri Setelah lama melakukan pengintaian Sosok yang dicari tak kunjung ditemukan Atas kondisi itulah Teni Polri lantas mulai memasang jebakan Ketika memastikan bahwa situasi benar-benar dalam pantauan Prajurit pun menembak jatuh bendera bintang kejora Yang berkibar di lokasi acara Hanya dengan sekali melepas tembakan Tiang bendera bintang kejora pun patak Rupanya yang menembak tiang bendera itu bukan prajurit biasa Sebab bidikannya tak meleset Ketika tiang bendera itu patak Suasana pun berubah total KKB lari lintang pukang Menyelamatkan diri Mereka lari masuk hutan karena takut Teni Polri Akan segera datang menyerang Namun dugaan tersebut tidak terbukti Pasalnya yang diincar adalah penembak jatuh KKB Papua Pasca insiden tiang bendera itu KKB Papua tak langsung merespon Alhasil suasana di lokasi kejadian hening Seolah tanpa aktivitas Pada saat itulah Prajurit terlatih Teni mencoba memancing sniper KKB Agar keluar dari persembunyian Dan segera menunjukkan kebolehannya Caranya adalah Teni meletakkan sebuah helm berwarna hitam Di atas barisan bebatuan di dalam hutan Maksudnya adalah ketika helm itu ditembak oleh sang sniper Maka pada saat bersamaan Teni akan menghantam balik sniper tersebut Artinya bila sang sniper KKB terpancing oleh helm hitam Kemudian menembaknya Maka percikan api dari senjata sniper itulah Dimanfaatkan Teni untuk menembak balik sniper tersebut Rupanya jebakan Teni itu berhasil Pasalnya setelah helm prajurit Teni itu ditembak sniper Dan jatuh Pada detik yang sama Teni balas menembak sang sniper Setelah itu KKB Papua tak lagi melancarkan serangan Dan beberapa saat kemudian Terlihat asap mengepul di bawah kaki gunung batu Tak jauh dari lokasi kejadian Sesuai tradisi KKB Papua Bila ada personel yang mati tertembak Maka jenazahnya akan dibakar Oleh karena itu Ketika terlihat asap mengepul di bawah kaki gunung Tak jauh dari lokasi kejadian Terungkap kabar bahwa sang sniper andalan KKB itu Telah tewas tertembak Dari video yang viral di media sosial itu Terlihat jelas betapa Teni Polri bertarung nyawa Untuk Indonesia Dari video yang viral itu tak diketahui Dimana insiden itu terjadi Tak diketahui pula Kapan kejadian menegangkan itu berlangsung Namun sekilas Terlihat betapa aparat Teni berjibaku Mengawal Papua agar masyarakat hidup tenang Dan bisa menggapai masa depan yang lebih baik Aparat Teni Polri itu keluar masuk hutan Menyisir berbagai tempat Untuk memastikan bahwa tak ada pergerakan KKB Yang ujung-ujung menyusahkan masyarakat Serdarizal salah satu prajurit Teni di Papua Gugur saat insiden baku tembak terjadi Dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Serdarizal merupakan satu dari tiga prajurit Teni yang gugur Dalam baku tembak Dengan kelompok kriminal bersenjata di Distrik Gome Kabupaten Puncak, Papua Kabar itu bak tamparan bagi keluarga Pasalnya keluarga sama sekali tak menyangka Kalau putra kebanggaan itu menjadi korban kekejaman KKB Kepada awak media Ayah Serdarizal, Aca Suhendra Menunturkan awalnya mengetahui bahwa anaknya Menjadi korban saat kontak senjata di Papua itu Dari teman tunangannya Sejak kabar itu diterima Keluarga pun merasa guncangan yang luar biasa Pasalnya tak ada hujan, tiada angin Mereka mendapat kabar pilu tersebut Isak tangis dan suasana duka pun seketika Menyelimuti rumah keluarga Serdarizal Di kampung Bojong Suren Kelurahan Pesawahan Kenyamatan Dayekolot Kabupaten Bandung Awalnya saya tak begitu percaya mendengar kabar duka ini Tapi setelah saya terima telepon dari Teni Baru saya percaya Bahwa anak saya tertembak Kata Aca Saat ditemui di rumahnya Yang terlihat berkaca-kaca Aca mengaku awalnya menerima informasi Anaknya tertembak di bagian paha Namun kalau hanya tertembak di bagian paha Mungkin tak sampai meninggal Ternyata ia juga katanya tertembak di bagian perut Ujar Aca Menurut Aca Anaknya berangkat tugas ke Papua Agustus tahun kemarin Dan rencananya bulan Mei akan pulang ke sini Tentu kami sangat kehilangan dia anak yang baik Tapi mau bagaimana lagi Ini sudah kejadian Kata Aca Aca mengatakan mau tugas di Bandung atau Papua Kalau sudah takdir Maka itu tidak bisa ditolak Kami sangat kehilangan Namun kami sudah menerimanya Ikhlas dan bangga Anak saya gugur dalam menjalankan tugas negara Semoga sahit Ucapnya Di dalam rumah Ibu dan keluarganya yang lain tak kuasa menahan tangis Beberapa kerabatnya berusaha menenangkan keluarga Dua prajurit yang itewas tertembak di Kabupaten Puncak, Papua Dua prajurit itu adalah Serda Rizal Dan Peratu Baraza Keduanya tertembak saat sedang bertugas Situasi saat ini di lokasi penembakan Di Bukit Tepuk, Kampung Jenggernok Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Papua Masih belum aman Pelaku penembakan yang disebut Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Masih menyerang dan mengeluarkan tembakan Sekian dan terima kasih Jika ada salah kata Kami mohon maaf Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih.